Penghargaan Anugrah Pangripta Nusantara tahun 2017 diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinur. Penghargaan ini merupakan yang kedua kalinya berturut-turut setelah pada tahun sebelumnya Tabalong juga memperoleh penghargaan yang sama. Anugrah Pangripta Nusantara adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan prestasi perencanaan yang baik, transparan, dan akuntabilitas. Kepala Bapeda Tabalong Haji Erwan mengatakan terpilihnya Tabalong sebagai penerima Anugrah Pangripta setelah melalui proses penilaian dari lembaga independen dan Bapeda Kassel. Anugrah Pangripta Nusantara ini adalah sebuah penghargaan bagi kabupaten atau kota yang terbaik di dalam membuat dokumen perencanaan. Nah, oleh karena itu penghargaan ini tetap harus kita pertahankan pada tahun-tahun yang datang. Tentu ini akan menjadi sebuah motivasi bagi Kabupaten Tabalong secara umum. Nah, terlebih lagi kepada semua pimpinan satuan organisasi perangkat daerah yang berada di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong. Jadi, komitmen dalam meningkatkan kualitas perencanaan mulai dari renstra, renja, tentu ini harus selalu meningkat setiap tahun. Nah, terlebih lagi dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah, RKPD, yang saat ini sedang kita susun untuk tahun 2018, ini juga harus lebih meningkat kualitasnya pada tahun-tahun yang datang. Dengan keberhasilan, Kabupaten Tabalong menjadi juara pertama pada penghargaan anugerah Pangripta Nusantara tahun 2017, maka Kabupaten Tabalong akan mewakili Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Dari Banjarbaru, PMK Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!